gua aja ini ya oh iya 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 sebentar bisa cek enggak bang? gimana? bangusnya yang mana? baik gimana ya gitu ya bangusnya bisa present enggak? bisa present enggak? bangusnya bisa present kan? udah-udah iya 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 udah kelihatan enggak? udah-udah di meskipun di fullscreen aja bang di fullscreen aja bang fullscreen kursornya kelihatan enggak? di sini itu di motor di sini ada dua kaki nih dua kaki ini yang namanya nanti positif-negatifnya positif-negatifnya Nah, ini kaki output. Untuk di kaki input itu di sini dari, kalau ini kan menggunakan driver motor L289, L98N kan? Nah, di driver motor di L298N ini ada yang namanya input. Input 1, input 3, input 4 di sini. Nah, input ini buat transfer datanya. Kalau tadi di logiknya itu, input 1 diberikan dayanya 0, input 2 diberikan dayanya 0, berarti dia akan stop kan? Berarti dia nggak ngalirin listrik sama sekali. Terus kalau misalkan input 1 yang dikasih daya, input 2 nggak dikasih daya, dia bakal gerak. Entah geraknya normal atau normal. Normalnya kalau input 1 yang dikasih daya, geraknya itu searah jarum jam. Dengan kanan. Iya, gerak arah kanan. Kalau kebalikannya yang nomor 3, input 2 yang dikasih daya, dia akan bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kalau 2-2 dikasih daya, pasti tabrakan. Yang 1 mau ke kanan, 1 mau ke kiri. Jadi pasti berhenti di tengah-tengah, nggak akan gerak sama sekali. Kayak gitu. Lanjut lagi, Jack. Oh, iya, iya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai motor dikasih? Iya, ada pertanyaan nggak. Nggak ada kan, ada nggak. Kalau nggak ada, lanjut. Kalau ada pertanyaan, bisa nggak mau ngomong, di chat juga bisa, ya. Iya. Nah, selanjutnya adalah motor stepper dengan Arduino. Motor stepper adalah motor yang dikendalikan dengan input digital, menghasilkan step-step yang digunakan untuk mengontrol sudut dari motor. Prinsip kerjanya, yaitu mengubah pulsa-pulsa input atau input pulse menjadi gerakan mekanis diskret. Motor ini bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan. Nah, jenis motor stepper ada dua. Satu yang unipolar, dua yang bipolar. Bipolar. Nah, yang pertama adalah unipolar. Unipolar menggunakan setengah dari lilitan pada setiap stator. Penggunaan dayanya lebih rendah dibandingkan bipolar, dan penggunaan kabel untuk transfer harus lebih dari empat. Nah, ini contoh konstruksi gambarnya. Konstruksi unipolar stepper motor. Yang dimaksud satu, yang ini, yang south-north, yang ini, apa, yang besi yang ada lilitannya itu. Nah, dia cuma pakai setengah, jadi dia ada delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada empat positif dan empat negatif, kan? Nah, itu kalau unipolar ini penggunaannya lebih mudah, karena dia cuma switch-nya cuma satu. Tapi, makan di kabelnya, kabelnya butuh delapan, kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan. Untuk menyambungin setiap-setiap kutub-seti dan kutub-seti dan negatifnya ini. Bukan lima, Bang. Kemarin gue nyoba lima. Hah? Lima, Bang? Gue beli lima kemarin. Berapa tuh? Bukan kabel ini, An, ya? Iya, kabel-setiap negatifnya, kan? Iya. Lima, kan? Ini yang gambar kedua kan ada gambar stepper, nih. Bukan kabel yang ininya. Di dalamnya. Oh, dalamnya. Iya, bener. Iya. Di dalamnya. Oke. Kanjadian adalah bipolar. Bipolar ini bekerja menggunakan satu lititan penuh pada setelah terkoteri kan setengah lititan. Kalau ini satu lititan. Nah, selanjutnya menggunakan empat kabel untuk transfer arus. Dan torsinya lebih besar dibandingkan unipolar. Nah, di saat ini cuma ada warna hitam doang, nih. Artinya dia pakai satu lititan penuh. Kalau yang tadi, unipolar, dia dipotong setengah, setengahnya warna hitam, setengah warna putih. Nah, itu artinya lititannya dibagi dua. Yang satu buat ke positif, satu lagi bagi ke negatif atau ke mana. Nah, ini cara kerja motor stepper ya. Misalkan, Bang, kalau mau ini jelasin. Kalau untuk motor stepper ini, dia gerakannya kan sebenarnya kayak menggunakan medan magnet gitu kan. Ada utara, ada selatan. Nah, di sini ada dua cara gerakin motor stepper. Ada full step sama half step. Kalau full step ini, menggunakan gerakannya itu per 90 derajat. Kalau half step, half step berarti 45 derajat. Jadi kan, dia ada empat. Ini pakai yang bipolar, cuma ada empat lititan gini kan. Empat, ada A, B, C, D doang. Kalau nanti unipolar mungkin beda lagi. Jadi kalau bagian A dikasih daya, maka akan bergerak 90 derajat ke arah atas. Begitu juga seterusnya, dua, tiga, empat. Dia selalu berurutan. Nggak bisa A. Di A kasih nilai satu, di B dikasih nilai satu, itu nggak bisa. Pasti bergantian. Yang A kerja dulu, baru B, C, D. Balik lagi ke A. Kayak gitu. Nah, kalau half step, ini bisa 45 derajat. Sorry, tadi. Berarti bisa ya. Maaf, diralat. Jadi yang tadi itu A yang satu, B satu itu bisa. Yang nggak bisa itu misal A-nya satu, C-nya juga satu. Itu nggak bisa. Karena mereka nggak berdekatan. Kalau berdekatan, mereka bisa jadinya half step. Jadi kalau half step, misal yang langkah pertama kan yang A doang yang nyala. Berarti dia langsung gerak ke A. Nah, kalau dari A ke B, seharusnya kan kalau full step, hanya B doang yang satu. A-nya A, C, D itu nol. Tapi kalau di half step, A-nya ini juga beri nilai satu. Jadi dia ikut narik ke belakang, yang B narik ke depan. Makanya dia bakal berhenti di tengah-tengah. Terus kalau yang langkah ketiga, itu balik lagi ke full step, yang B-nya doang yang nyala. Terus langkah keempat, half step lagi, B dan C nyala. Jadi yang B menarik ke belakang, C narik ke bawah. Terus langkah kelima, balik lagi, C aja yang nyala. Langkah ke enam sama. Langkah ke enam, half step lagi, C narik ke bawah, D narik ke atas. Tujuh, balik ke half step lagi, yang delapan, balik lagi ke half step. yang A narik ke atas, yang D narik ke bawah. Begitu terus, bolak-balik. Abis ini lanjut lagi, nah ini contoh rangkaian Arduino Motor Step. Nah ini driver motornya, ULN 2003, dari 2003 ya. Arduino Uno, terus terdiri dari Arduino Uno, motor separate yang tadi, yang tadi itu, project board, driver motor, semua kabel jumper. Tuh, nah ini, agak panjang sih. Tapi ini ya, itunya kayak tadi yang, contoh kode program Arduino ya. Nah ini, inisiasi pin dulu, kan di gambar yang tadi kan, dimaksudnya pin 8, 9, 10, 11. Maka inisiasinya ke pin 8 sampai 11. Terus tadi, deklarasi dulu outputnya. Nah sekarang untuk pergerakannya, untuk pergerakannya tadi, kayak tadi yang Mbak Anggusi bilang, pakai itu, pakai offset kalau ini. Jadi, A0, D1, B0, C1. Berarti tadi, nanti ke arah itulah. Abis ini, kiri bawah, kiri bawah ya? kiri bawah. Ya, kiri bawah. Nah, abis itu, gerakan kedua. Berarti, A1, D1, B0, C0. Berarti kalau ini, ke arah kiri atas, harusnya. Kiri atas nanti. Untuk pergerakan tiga, A1, D0, B1, C0. Berarti nanti, aranya ke kanan atas, kanan atas. Untuk ke pergerakan tiga, ada A1, D0, B1, C1. Berarti nanti, aranya ke kanan bawah. Nah, untuk saya, poin pergerakannya ini, poin pergerakan, kaya sudut pergerakannya, sama delay berapa mil second, pergerakannya itu. Habis itu, poin pergerakannya, berarti pergerakannya di loop. Kali. Oke. Kali ya. Ada yang mau ditambahin gak bang? Mau ngusik? Cukup sih. Cukup ya? Yaudah ada pertanyaan? Bisa di chat atau di itu? Bisa mampu ternyata adilai. Kalau gak ada, langsung coba di TinkerCAD aja. Cuma, ini masalahnya, di TinkerCAD itu, kita gak bisa bikin, langkaian yang buat motor stepper. Nah, di TinkerCAD itu gak ada motor stepper. Jadi, gak bisa dibuat. Tadi, udah nyari-nyari sama Reja. Itu harus pakai software, namanya, Prostius. Ode yang mana ya? Kode yang ini kali ya, apa? Yang Rangga Nardino. Oke, oke. Benar. Yang motor di sini. Tadi kodenya. Ada pertanyaan soal kodenya? Coba dijelasin ulang, Reja. Oke. Pertama kan, kita inisiasi pin dulu tadi. Di gambarnya kan, kondisi ini kan, kabel inputnya kan, pin 8, pin 9, pin 10, sama pin 11. Berarti inisiasi dulu pinnya, pin 8, pin 9, pin 10, pin 11. Jadi, sesuai ini dulu, A sama 8, A ke 8, B ke pin 9, C ke pin 10, baru dia ke pin 11. Terus pin mode-nya tadi, karena ini kita ngontrol motor, kita pakai mau output, tadi lagi, A output, C output, D output, jadi output pin mode-nya output. Nah, sekarang pergerakan satu lagi, tadi pakai ininya, half step yang udah banggu si, jelasin. Kalau misalnya arah ini, A 0, B, D 1, B, B, ini half step atau full step deh? Oh, kayaknya half step deh. Half step kan 2, 1, 2, 1 itu. Enggak, yang di pergerakan nih, maksudnya apa nih? Pergerakan dari 0, 0, 90, 190, 70, 360. Pergerakan ini ya kan, tinggal aku sih itu, kok ngasak aku baca. Itu derajatnya bukan bang? Kayak, apa-apa derajatnya itu? Itu cuma 45, bukan 90. Kayak kuping. Apa itu ya? Nanti apa kabarnya kali ya? Yaudah lah. Sebenarnya, diganti aja kalau, emang disinggal 0 step. Ganti aja. Ganti aja sih sebenarnya nanti. Tapi logikanya gitu lah, jatuhnya. Tinggal diganti aja dari pekerjaan. Sesuaiin dulu, tadi yang arah kardinal itu, A, B, C, D, di input satu, satu yang mau diarahin satu, sisanya diseluruhin. Kalau misalnya diinin, ada pertanyaan lagi? Tapi nganya, sepuluh masa. Dede. Tidak ada, Kak. Pertanyaan lagi? yaudah, dihitungin dulu deh, bener-bener. Sharing banget. Bang usia yang, itu tengah-tengah yang, di sini tapi bisa. Bisa. Ya udah, bentar, share yang dulu. Coba deh, Bang. Di share aja itu. Ayo. presentin aja. Yang tengah kayak teman tradisi itu. Udah tanggal juga? ini lagi presenting. Udah. Ini lagi presenting. Udah, udah, bang. Nah, ini untuk perangkaian dari motor DC-nya. Jangan busing dulu Karena banyak Sebenarnya ini kenapa banyak Soalnya pakai 2 motor DC Dan pakai baterai 9V yang bikin jadi agak Kalau di presentasi Tadi kan si yang Reja buat untuk kenakaian motor DC nya pakai motor L298N Ini L298N yang minggu lalu Sudah diterangkan juga sama Alif Ini fungsinya sebagai Controller dari motor DC nya ini Nah karena Di finger L298N Ada itu L293D Sebenarnya ini sama aja Cuma bedanya Ya di bentuknya dan Untuk roll latinya Ini cuma bisa 3,6 sampai 5 Maksudnya gak bisa Gede-gede banget Kalau L298 kan Bisa 12 volt Dan kalau Mau dibesarin lagi Bisa dicabut Apanya yang kemarin Dibilang sama Hindi Biar bisa lebih Dari Nah untuk Perangkaiannya Dari mana ya Dari Jadi di Modul breaker ini Ada Sekitar ada 8 kaki Di Tiap sisi kiri dan sisi kanan Nah Nah di Isilahnya kayak apa ya Semacam Kayak VCC Tapi sebenarnya Bukan untuk daya juga sih Nah ini Biar gambar yang lebih besar yang lagi Dari L293D Jadi L293D ini Bisa dipakai Untuk menggerakkan Dua motor DC Sekaligus Kalau L298N Yang kemarin tuh Bisa Bisa sekitar Sekaligus langsung jalan Bisa Kalau ini Cuma bisa Dua Nah ini Untuk Enable ini 1,1 2 Enable ini Untuk Di Input 1 Dan input 2 Input 1 Output 1 Input 2 Output 2 Dan yang di Sebelah kanan Paling bawah 3,4 Artinya dia Mengaktifkan Biar ini Input 3 Dan input 4 Ini bisa dipakai Terus ada yang Namanya Ground Ground di sisi kiri Sisi kanan Kalau ground Semuanya Sama Nah Untuk yang Inputnya itu Ada di 1A 2A 3A 4A 1A Sama 4A Ini yang nantinya Akan dipakai Di Koneksi ke Arduino Kemudian Yang Y ini Ini Pin output Pin output ini Yang nanti Dipasang ke Motor DC nya Yang tadi kan Ada dua Ada dua kaki Kaki kiri Kaki kanan Nah Yang 1Y Itu dipasang Kaki yang positif Yang negatif 2Y Dipasang Kaki yang negatif Nanti Biasanya ada Kelihatan Di Tinggir Ketua ada yang Merah sama yang Hitam Nah Kalau Diingat aja Yang ganjil itu Pasti yang Kaki yang Kaki yang positif Entah Kalau ini Nggak kelihatan Di gambar Nah PCC 2 PCC 1 PCC 1 Itu Fungsinya Untuk Memberikan Daya Untuk Motor Dekan Ini Untuk L293D nya Nah PCC 2 Ini Dipakai Untuk Memberikan Daya Untuk Motor DC nya Atau Bisa Dibalik Sama Aja Nah Balik lagi Ke Sorry Balik lagi Ke Ininya Nah Nah Yang Enable 1 2 Ini Dikoneksi Ke Ke Arduino Ke 5 Tapi Nggak Langsung Dicolok Ke Arduino 5 V Karena Nanti Pasti Meledak Makanya Disini Saya kasih Resistor 220 Biar Dia Ini Nggak Meledak Nah Terus Tadi A1 A1 Y1 Ground Ground Y2 A2 Ini Power Nah Di A1 Ini Di Input Ke Pin Kalau disini Saya Pakainya Pin 9 Karena Saya Mau Pakai Di Kodingan Nanti Saya Pakai Analog Karena Mau Ya Untuk Atur Speed Dari Mal Terdicinya Ini Udah Tau kan Kalau Untuk Analog Tandanya Gimana Di Arduino Uno Di Arduino Uno Untuk Pindahan Analog Itu Yang Ada Semacam Ini Apa Tanda Negatif Bukan Negatif Negatif Itu Apa 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 Kalau Di Sebelah Angka Satu Di Bawah F Iya Itu Tanda W Itu Aku Orang Tau Juga Tanda Apa Nah Ini input Satu Dimasukin Ke Sosrasi Sebenernya Nggak Nggak Masih Disini Saya Pakai Input 9 Sama Input 10 Disini Input 2 Pakai Input Di Pin 10 Untuk Motor DC Yang Pertama Nah Untuk Ini output Output Tinggalkan Nyambung Ke Motor DC Input 1 Output 1 Output 2 Output 1 Ini Tadi Saya Bilang Itu Yang Itu Digunakan Untuk Kaki Yang Positif Kaki Yang Merah Di Terminal 2 Terminal 1 Ini Kaki Negatif Sebenernya Kalau dipasang Kebalikan Juga Tidak Masalah Cuma Perbutaran Motor DC Bakal Berbalik Yang Harusnya Clockwise Jadi Clockwise Jadi Clockwise Gak Berpengaruh Sama 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 Biar Logik Sama 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 Di Ground Ini Dipasang Ke Ground Dari Arduino Karena Dia Mau Pasti Kalau ada Yang dipasang Ke 5 Fold Pasti Ada Yang dipasang Ke Ground Seperti 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 Untuk Power Ini Power S&P Power Dari L293D Itu Harus Ikut Juga Ke 5 Fold Dari Arduino Karena Disini Power Ada Dua Ini Power Dua Ini Power Satu Kalau Motor DC nya Pakai Satu Ini Dipasang Juga Kesini Kalau Mau Pakai Lebih Dari Dua Motor DC Salah Satunya Harus Dipasang Ke Power Yang Lain Disini Saya Pakai Power Supply Batere 9 Volt Jadi Terus Saya Pasang Batere 9 Volt Pemasangan Ke Motor DC Yang Dua Yang Ini Sama Aja Sebenarnya Ini Enable Tetap Harus Dipasang Ke Arduino Jadi Saya Kelihatan Nggak Ini Ini kan Enable Satu Satu Dan Dua Input Satu Input Dua Ini Disini Saya Masukkan Disini Pembacaan Breadboard Kalau Yang Di Tengah Ini Breadboard Itu Bakal Ke Bawah Atau Vertical Untuk Aliran Listriknya Akan Mengalir Dari Atas Bawah Ke Bawah Ke Atas Apa Aja Nah Kalau Yang Di Ujung Ini Aliran Listriknya Itu Dari Kiri Ke Kanan Ke Kanan Ke Kiri Jadi Disini Saya Jumper Kesini Yang Kiri Kanan Saya Mau Maka Yang Yang Di Tengah Ini Saya Pasang Resistor Yang Power Saya Jumper Juga Langsung Kesini Jadi Saya Kumpul Semuanya Semuanya Langsung Dari Satu Kabel Ini Satu Kabel Ini Langsung Ke Arduino 5 V Untuk Motor DC Yang Kedua Sama Aja Karena Kita Mau Pakai Motor DC Yang Kedua Berarti Semua Pin Disini Harus Diaktifin Input 3 Input 4 Ini Harus Diaktifin Caranya Yang Enable 3 Dan 4 Ini Pasang Juga Ke Arduino Yang 5 V Sebenarnya Bisa Nggak Mesti Begini Kayak Misal Langsung Dari Kayak Gini Terus Langsung Dipasang Ke Langsung Ditarik Ke 3,3 Atau 5 Code Karena Kita Kan Teng Tadi Saya Baca Pake 5 Code Bisa Pake 3,3 Cuma Saya Nggak Tahu Ini Bakal Kuat Atau Nggak Tapi Sebenarnya Sama Aja Cuma Kalau Pake Arduino Mega Pin 5 Code Ada Dua Biji Pin 3,3 Ada Dua Jadi Bisa Dua Rangkaian Sekaligus 5 Code Lebih Enak Nah Untuk Pin inputnya Sama aja Dipasang ke Pin Arduino Yang bisa Pake Input analog Disini Saya Pake Input 3 Dan Input 5 Sorry Pin 3 Dan Pin 5 Dari Input 3 Dan Input Output 4 Output 3 Kayak Tadi Output Yang Ganjil Itu Dipasang Ke Terminal Yang Positif Yang Output Yang Genap Dipasang Ke Terminal Yang Negatif Nah Karena Kita Mau Pake Dua Motor DC Kalau Ini Dijalanin Dipasang Ke sini Ke Arduino 5V Satunya Pasti Tidak Jalan Karena Tidak Dapat Daya Yang Makanya Dipake Daya Dari Luar Disini Saya Pake Daya Baterai 9V Nah Disini PCC2 Power Kabel Input Power Saya Pasang Di Kabel Positif Dan Ground Dipasang Di Kabel Negatif Kode Sebenarnya Ini ada Dua Cara Buat Bikin Kalau Ini kan Saya Maksudnya Bikin Clockwise Dari Rendah Ke Cepat Nah Bisa Juga Kalau Yang Saya Buat Ini Di Di Inputkan Dulu Library Dari Ardino Kemudian Di Inisialisasi Pin Pin Yang Sudah Diset Tadi Saya Pakai 9 10 3 Sama 5 Terus Disini Ada Integer Speed Atau Bisa Dibilang Variable Global Bisa Dipakai Semuanya Atau Mau dipasang Disini Di Voidnya Itu juga Bisa Gak 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 Masalah Kemudian Void Setup Pin Modenya Sorry Ada yang Tinggal Sebenarnya Void Setup Ini Buat Semacam Aktuatornya Setelah Program Ini Jalan Mana Yang Bakal Digerakin Karena Kita Mau Gerakin Motor DC Motor DC Kan Ada Dua Kaki Dua Kakinya Ini Harus Dijalanin Dengan Cara Yang Pin Tadi Ini Pin Satu Di Sembilan Pin Kaki Kedua Di Sepuluh Dan Satu Lagi Di Tiga Dan Lima Jadi Semuanya Harus Dipasang Semua Maksudnya Dideklarasikan Semua Kemudian Untuk Fight Loop Disini Cuma Jalan Fungsi Fungsi Clockwise Dan Counter Clockwise Ini Yang Sesuai Fungsinya Sendiri Bisa Langsung Unlock Motor Satu Apin Satu Diset Di Nol Ini Counter Clockwise Bukan Yang Clockwise Ini Sama Kayak Java Nama Fungsinya Terus Parameter Apa Disini Parameter Pake Integer Speed 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 Bakal Kita Mainin Nah Unlock Right Terilai Yang If Dulu Jika Speed Sama Dengan 2255 Dan Speed Lebih Desar Sama Dengan Nol Maka Motor Satu Bakal Berhenti Masih ingat Yang tadi kan Yang input Satu Input Nol Input Nol Bakal Muter Ke Kiri Input Satu Satu Input Nol Bakal Gerak Ke Kanan Sama Kayak Gitu Input Satu Nol Berarti Dia Diam Nggak Dikasih Apa-apa Input Dua Speed Ini Yang Dikasih Angkanya Dari 255 Sampai Nol Nah Kalau Ini Untuk Motor DC Yang Kedua Sama Juga Karena Mau Gerak Ini Barengan Kan Pin Satunya Input Satunya Nol Input Duanya Speed Speed Kemudian Ini bakal Gerak Dari Speed Maximum 255 Sampai Speed Paling Minimum Nol Sampai Berhenti Kemudian Untuk Yang Ini Kalau Ini Gerakannya Input Satunya Nol Input Dua Speed Tapi Kalau Disini Speed Deklarasiin 255 Kalau Disini Nggak Kalau Disini Deklarasiin Nanti Disini Di Clockwise Ini Buat Tiap Naiknya Berapa 10 Sampai Kecepatannya Maksimum Kalau Disini Dibatasiin Speed 255 Kalau Disini Nggak Dibatasiin Sampai Semampunya Dari motor Disitu Sama Aja Cuma Ini Ditambah If Ini Nggak Harusnya 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 Terima Terima Oh, sorry, sorry. 8++. Oke, kalau misalnya speednya 0, sama dengan 0 atau lebih dari 0, tapi belum sampai 255, dia akan terus nambah. Naik dari 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, sampai 255. 255 dia stop. Nah, kalau else if speednya udah 255, dia bakal turun sampai speednya itu sama dengan 0. Untuk clockwise sama aja sebenarnya konsepnya. Tinggal dibalik aja. Kalau clockwise berarti input 1 yang dikasih arus, input 2 yang bikin 0. Input 3 yang dikasih arus, input 3 0. imsusnya 4 0. Terima kasih. 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 ya begini kalau ini yang saya ubah yang saya jadiin komen terima kasih jadi clock face bakal dijalankan dulu awal itu 10 sampai sudah terserah mau dipasang berapa nilai dari clock face-nya ini jadi saya memasang 2000 itu kenceng banget gerakannya gak kelihatan malah ini kalau disini clock face jalan kemudian delay 2 detik jadi delay disini kayaknya itu dia geraknya selama 2 detik terus kemudian baru clock face-nya jalan dia langsung balik ke kiri jadi harusnya itu ada diem dulu bukan langsung jalan ke kiri tapi disini entah saya yang salah atau gimana logiknya jadi dari clock face begitu clock face sudah 2 detik langsung pindah ke negatif langsung jadi minus RPMnya yang tadinya 300-400 RPM langsung 300-400 RPM kayak gitu nah udah materinya udah habis mohon maaf cegang stepper gak bisa diambilin karena memang gak ada bahannya juga mau disimulasi atau real cuma kalau kalian mau bener mau iseng-iseng coba download mana ya download ini aja download proteus ini software buat wiring kalau disini bisa sebenarnya kayak fingercat versi offline dan versi lebih lengkap jadi kalian bisa wiring disini bisa kalau tadi kan di fingercat sebenarnya tampilannya tampilan dari elektroniknya tapi ada juga tampilan ini tampilan listriknya jadi Arduino-nya gak kelihatan yang kelihatan cuma pin-pinnya oke ini memang keperan saya mici gitu deh segitu deh ya kayak rang-ring elektronik kayak yang biasa kalau belajar listrik atau SMA kan kayak induktor konduktor kan gak gak gambar aslinya kan tapi ada simbol-simbolnya di proteusnya kayak gini juga tapi bisa juga dibuat bentukan kayak gini atau kalau ini kan bayar sebenarnya proteus ini ya di crack juga ada sih sebenarnya atau bisa juga kalian pakai eagle nah oke soalnya eagle disini bisa untuk desain-desain juga sama sebenarnya fungsinya jujur aja saya juga belum pernah pakai proteus atau eagle atau satu lagi ini juga saya baru baru tahu dari teman di PNJ ini kayak gini tangan disini juga lebih lengkap tadi saya mau nyoba pakai ini buat bikin motor stepper cuma karena saya masih baru saya belum paham banget soalnya disini banyak banget rangkaian komponen yang bahkan di gudang pun nggak ada jadi saya bingung gimana maksudnya kalau mau belajar bisa belajar bareng disini bisa breadboard saya skematik kayak yang tadi di proteus mungkin ngeliat pin-pinnya aja nggak ngeliat barang aslinya atau disini PCB dia sebenarnya kayak buat desain juga ini disini kurangnya dia nggak bisa ngasih kodingan kalau di proteus dia bisa langsung simulasi kodingannya jadi dia langsung bisa tahu kodingannya ini jalan nggak atau elektronikannya nggak ini nggak cuma bisa masang-masang kabel aja gitu nanti kalau emang ada yang mau nanti saya kasih ada yang mau ditanyakan dulu atau sebelum di air ini udah mau buka juga kalau emang nggak ada yang mau nanya kalau udah nggak dapat pertanyaan berarti kita akhiri dulu mentoring buat hari ini minggu depan materinya nanti beda lagi sih ya pokoknya untuk sekarang kita akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat minggu-minggu depan kemungkinan satu pertemuan ini bakal ada yang diisi sama dosen dosennya itu Bu Mega pembina kita jadi pasal semester saya udah ngomong Kak Bu Mega minta tolong dia ngisi kayak dia bakal ngisi materi soal ini fuzzy logic atau mungkin bisa diserempet-serempetin ke machine learning atau yang robot non-fisik kayak gitu itu terima kasih silahkan semuanya kalau mau melanjutkan aktivitasnya maaf udah mengganggu terima kasih yang udah datang dan mau dengerin kalau emang banyak-banyak salah karena buru-buru juga yang agak sadai juga itu sadai juga dan udah membuka juga terima kasih terima kasih yang mau buka silahkan nunggu terima kasih terima kasih semuanya sudah sempat sempat selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih